Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Alchemy of Seoul Kali ini aku mau bahas tentang keributan yang terjadi di Songrim Setelah Jin Mu berhasil membuat So Yi menjadi Jin Boyeon palsu Dimana Jin Ho Gyeong merasa sangat berterima kasih kepadanya Rencana Jin Mu akan segera dimulai Karena Jin Mu mengetahui kalau Boyeon bisa mengendalikan batu es Dia pun memprovokasi Jin Ho Gyeong dimana dia mengatakan Kalau Jin Ho Gyeong harus melawan Songrim untuk melindungi batu es Tentu saja Jin Ho Gyeong tidak akan membiarkan Songrim menghancurkan batu es Akhirnya dia pun menuruti perkataan dari Jin Mu dan mereka pergi ke Songrim Jin Ho Gyeong membawa pasukannya dan disana terjadi percekcokan dan juga keributan Antara pihak dari Songrim dan juga pihak dari Jin Yeowon Nampak pula ada Raja, Ratu dan juga Putra Mahkota Ini akan menjadi perdebatan antara Jin Ho Gyeong dan juga Pak Jin Tentu saja kemungkinan Jang U akan menawarkan dirinya untuk menemukan batu es tersebut Karena Jang U membutuhkan batu es agar Naksu tidak menjadi liar Putra Mahkota mengatakan kepada Jang U, apakah kamu ingin menjadi pahlawan yang memiliki bintang Raja? Sepertinya Ratu dan juga Jin Mu akan menyusup ke Sejukwon dan dia akan menemukan tubuh dari Tuan Kang Dan mungkin juga Ratu akan memasukkan batu es ke dalam tubuhnya sehingga dia hidup kembali Tentu saja dia akan menghabisi semua orang yang ada di Songrim Ketika orang di Songrim berhasil dikalahkan maka batu es berhasil dikuasai Ketika Tuan Kang melihat Soyul, dia mengatakan apa Soyul ada di sini Dia harus yang pertama ku bunuh Dan target selanjutnya yaitu Jang U Oke deh, kita nantikan episode selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.